Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita berdoa. Menikmati hidup yang baru di pagi ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, kami mau diberkati, dibekali, dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sebab firmanmu menjadi kekuatan, menjadi penuntun bagi kami untuk melakukan setiap aktivitas kami agar seturut kehendakmu. Surahkanlah ya Allah roh kudusmu bagi kami, memenuhi kami, dan urapi kami. Kami berdoa di dalam namamu yang kudus, terpucilah namamu. Amin. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mendengarkan siaran radio pelita kasih di pagi hari ini, Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 9 ayat 18-25 Roma pasal 9 ayat 18-25 Demikianlah firman Tuhan. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah, dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumbal yang sama suatu benda, untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain juga dipakai guna tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang dipirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menjadi ayat pembimbing bagi kita hari ini ialah ayat 18. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia yang menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sobat Radio Pelita Kasih, di pagi hari ini, Tema Renungan Firman Tuhan bagi kita adalah hak prerogatif Allah kepada manusia. Saudaraku, jika ada yang bertanya, apakah Allah itu adil? Pertanyaan ini sebenarnya hendak mengatakan, Pada waktu seseorang itu layak dan berhak menerima sesuatu, maka ia harus memberikan seturut dengan apa yang patut diberikan. Itu namanya adil. Kalau orang itu bersalah, maka dia patut mendapatkan hukuman. Kalau dia benar, maka dia patut mendapatkan pembelaan, bahwa dia benar adanya. Jika demikian, berarti Allah bertindak dengan bergantung kepada kehendak orang atau usaha orang. Dengan kata lain, Allah tidak memiliki hak prerogatif. Pertanyaan ini sama seperti apa yang terjadi di Roma. Roma pasat 9 ini ditulis Paulus, karena di jemaat Roma terjadi kesalahpahaman. Apa yang mereka permasalahkan? Roma adalah kota besar, di mana banyak bangsa berlalu-lalang, berniaga, dan hidup di sana. Ada orang Roma, orang Yahudi, orang Greka, dan banyak bangsa-bangsa yang lain. Maka, jemaat di Roma juga terdiri atas bermacam-macam bangsa, dan muncullah rasa iri hati antara mereka yang berbeda bangsa ini. Bangsa Israel yang punya sejarah sebagai bangsa pilihan Allah, mereka kurang ikhlas. Mereka berkata, kok bangsa-bangsa lain begitu mudahnya diterima Allah menjadi anak-anaknya? Sehingga mereka mau memaksakan agar bangsa-bangsa lain ini harus disunat seperti mereka, jika mau menjadi tristen. Dengan kata lain, bangsa lain harus mengikuti aturan dan tradisi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Sebaliknya, bangsa-bangsa lain yang bukan termasuk orang Yahudi, mempertanyakan, mengapa bangsa Yahudi atau bangsa Israel itu yang diistimewakan oleh Allah? Mengapa Allah hanya mengangkat mereka sebagai umatnya? Maka mungkin ada yang iri hati dan berkata, karena Allah mengangkat hanya Israel, maka tidak salah jika bangsa-bangsa lain atau bangsa-bangsa non-Jahudi tidak menyembah Allah, karena bangsa non-Jahudi bukan bangsa pilihan Allah. Keadaan yang seperti inilah, Paulus hadir memberikan penjelasan terkait tuntutan mereka, baik dari kalangan bangsa Yahudi maupun bangsa non-Jahudi. Paulus tahu apa yang mengganjal di hati mereka. Paulus tahu sebenarnya jemaat di Roma ini menuduh Allah tidak adil. Bukankah seharusnya bangsa Israel atau orang Yahudi mendapat tempat istimewa untuk menerima belas kasihan Allah? Di luar itu tidak ada hak bangsa lain menerima belas kasihan Allah. Paulus menjelaskan semua yang dipilih ini bukan karena mereka lebih baik daripada orang-orang lain, melainkan karena kemurahan hati alam. Juga bukan karena kebaikan mereka. Mereka itu sama buruknya, sama punya kelemahan, sama berdosanya seperti manusia-manusia yang lain yang tidak dipilih. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi bergantung kepada kemurahan hati Allah. Dalam rendungan ini, Roma 9 ayat 18 mengatakan, Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Maksud dari firman ini adalah, di mana Paulus mengatakan bahwa Allah memiliki wewenang mutlak untuk menentukan kehendaknya, termasuk siapa yang dikasihinya dan siapa saja yang ditolaknya. Semua itu merupakan hak prerogatif Allah. Manusia tak mungkin mempertanyakannya. Kalau ada orang yang mempertanyakannya, Paulus memberikan jawaban dengan kalimat retorik ini. Paulus memberi jawaban bukan bicara soal keadilan, tetapi dia bicara soal belas kasihan. Karena jika berdasarkan keadilan, apa yang berhak kita peroleh dari Allah? Bukankah kita adalah manusia yang masih memberontak dan melakukan dosa? Kalau mau bergantung kepada kehendak atau usaha manusia, dan menuntut Allah untuk menyatakan keadilannya, hal yang sepatutnya dan selayaknya kita dapatkan adalah hukuman dan kematian. Namun, Allah tidak pernah memilih ada manusia yang tidak diberi kesempatan untuk selamat. Allah juga tidak pernah menghendaki manusia binasa. Bahkan sejak sebelum Adam dan Hawa diciptakan pun, Allah sudah memilih dan menyelamatkan semua manusia. Sebelum dunia dijadikan, Allah yang mahatau sudah memilih untuk menyediakan solusi untuk menyelamatkan manusia bila manusia jatuh dalam dosa. Allah tidak memilih untuk membinasakan manusia bila manusia jatuh dalam dosa. Dalam Efesos 1 ayat 4 berkata, Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat dihadapannya. Demikian pemilihan Allah memberikan keselamatan kepada setiap manusia. Dengan cara apa Allah menyelamatkan manusia? Dengan mendapatkan pengampunan melalui darah dan kematian Yesus Kristus yang menebus manusia yang berdosa dari hukuman dosa. Kesempatan untuk bisa diselamatkan, diberikan Allah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapakah yang boleh selamat dan siapa yang binasa? Kita selamat atau kita binasa, itu pilihan kita sendiri, bukan pilihan Allah. Allah justru sudah memilih untuk menyelamatkan kita. Tetapi jika kita memilih untuk tidak mau percaya dalam Kristus, maka kita sendiri yang telah menolak keselamatan yang ditawarkan Allah kepada kita. Jika pada akhirnya ada manusia-manusia yang dibinasakan Allah, itu bukan karena Allah yang membiarkan mereka untuk binasa, melainkan karena mereka sendiri yang telah menolak keselamatan yang diberikan Allah. Sekarang kita yakin bahwa Allah selalu menghendaki semua manusia selamat, dan Allah memberikan kesempatan kepada semua manusia untuk selamat. Sobat Radio Pelita Kasih yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin sekarang pun masih banyak orang yang seperti ini yang menganggap mereka bisa dan layak menerima belas kasihan dan kemurahan Allah, atau merasa layak mencapai surga dengan melakukan kebaikan dan dengan melakukan hukum. Sedangkan di luar daripada itu dianggap tidaklah layak. Jika kita beranggapan kita layak menerima itu, dan layak diselamatkan karena melakukan hukum Allah, maka sesungguhnya kita belum menerima keselamatan dari Allah. Kita hanya menerima perasaan sudah selamat dari diri kita sendiri berdasarkan perbuatan kita. Hak keselamatan itu ditentukan oleh Allah bukan berdasarkan ketentuan manusia semata. Karena tidak ada perbuatan apapun, termasuk melakukan hukum Allah yang bisa membenarkan manusia. Pembenaran hanya bisa diperoleh dari iman yang mengakui dan menerima Yesus sebagai jurus selamat. Alkitab dengan sangat jelas memaparkan, melakukan hukum itu tidak pernah merupakan sarana untuk mendapatkan pembenaran atau keselamatan, yang memberikan pengampunan dosa, pembenaran dan keselamatan hanya Allah saja, oleh karena kasih karunianya yang bisa kita peroleh hanya dengan iman. Melakukan hukum semata-mata merupakan buah dari pembenaran kita. Sekali-kali bukan syarat untuk mendapatkan pembenaran itu, tetapi bukti bahwa kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita dan menjadi pengikut Kristus. Sobat Radio Pelita Kasih, Allah adalah Allah yang kasih, adil dan murah hati. Allah yang penuh belas kasihan kepada semua orang. Keadilan Allah adalah berdasarkan pada hak prerogatifnya, yaitu belas kasih dan anugerahnya yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia adalah Allah yang bebas, ia memiliki hak dan kedaulatan, dan yang di dalam kemurahannya, ia berbelas kasihan kepada siapa ia mau berbelas kasihan. Sebagai pribadi yang kekal, dia Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha pencipta, Allah yang menentukan aturan. Dia memiliki hak untuk berbelas kasihan dan menyelamatkan orang. Tetapi juga dia memiliki hak untuk menghukum orang yang berdosa. Bagian kita saat ini adalah memelihara keselamatan yang telah kita terima. Bukan berarti kita dapat hidup seenaknya, menjadi orang yang bermalas-malasan, sambil berpangku tangan menunggu kemurahannya turun. Kita harus mengerjakan bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menyatakan kemurahannya atas kita. Kemurahan Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan orang-orang yang senantiasa dekat, karib dengan Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas perkenananmu menaruh belas kasih dan anugerahmu untuk menyelamatkan kami. Berikan kami hikmat dan pengetahuan untuk mengerti dan menghargai karya keselamatanmu di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang nyata dalam hidup kami. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan kehendakmu, sebagai buah iman kami. Sehingga kami dapat menikmati anugerah dan kasihmu sepanjang hidup kami. Ya Allah, di pagi ini kami akan memulai segala pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami. Sertailah kami, pimpin kami, dengan kuasa penyertaanmu. Berikan semangat, sukacita yang baru, dan jauhkan dari pencobaan dan mara bahaya dalam hidup kami. Berikan pengharapan bagi setiap orang yang bergumul dan berputus asa dalam keadaan hidupnya, supaya mereka memandang engkau sajalah Allah yang dapat mengatasi setiap persoalan dan pergumulan. Tidaklah engkau membiarkan setiap orang yang mau berharap kepadamu. Berikan juga kesehatan, kesembuhan, bagi orang yang sakit, orang yang lemah, bagi orang yang dirawat di rumah, di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Engkau Tuhan sumber kesembuhan. Bagi setiap orang yang bersukacita pada saat ini, sempurnakanlah sukacita mereka di dalam namamu. Ingatkan mereka untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala berkatmu. Dengarkanlah doa kami dan kabulkan permohonan kami. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi setiap orang yang bersyukur dan berterima kasih atas segala berkatmu. Mari puji Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih atas segala berkatmu. Terima kasih telah menonton